Setelah tiga uang pemirsa, kenaikan harga juga terjadi di Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat. Harga daging sapi bahkan mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Sementara di Sleman, Yogyakarta, kenaikan harga tertinggi terjadi pada daging ayam yang mencapai Rp40.000 per kilogram. Tidak seperti biasanya aktivitas pedagang di Los, daging sapi Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat sepi. Harga daging sapi yang kian melonjak mencapai Rp150.000 per kilogram membuat pedagang sepi pembeli. Sebagian pedagang bahkan memilih tidak berjualan dan hanya duduk santai di dalam kiosk. Para pedagang mengeluh kenaikan harga daging sapi terjadi dari rumah pemotongan hewan RPH. Harga daging masih mengikuti harga mungga Rp140, Rp145, bahkan bisa Rp150.000. Jadi stok di pasar kita sepi berarti? Stok sepi. Tapi orang beli gimana, Bang? Beli juga? Beli ya mereka lah. Mau, mau, nggak mau. Diprediksi kenaikan harga daging sapi mencapai Rp200.000 per kilogram dan terus merangkak naik hingga jelang lebaran. Sementara di Sleman, Yogyakarta, kenaikan harga justru terjadi pada harga daging ayam broiler. Saat ini harga daging ayam dicual mencapai Rp40.000 per kilogram. Padahal normalnya harga daging ayam berkisar Rp30.000 per kilogram. Harga jualnya Rp39.000. Rp39.000. Sedangkan di angka normalnya berkisar Rp30.000. Sekitaran Rp30.000. Ya kalau bisa sih. Akibat kenaikan harga, penjualan daging ayam pun menurun. Pemerintah diminta turun tangan menstabilkan harga komoditas pokok di pasaran, terutama jelang perayaan Hari Idul Fitri. Tim meliputan kontributor INews melaporkan.